Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar duka datang dari Meriam Belina. Ada apa yang terjadi pada sosok artis kawakan ini? Namun, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman, jika sudah mari lanjut ke videonya. Dikutip dari artikel gridhealth.id, masih ingat artis Meriam Belina? Meriam Belina merupakan pemeran dan penyanyi Indonesia. Meriam Belina merupakan aktris senior yang eksistensinya di dunia hiburan tak diragukan lagi. Kehidupan Meriam Belina tak banyak yang tahu. Meriam Belina ternyata merupakan mantan kekasih dari pengacara kondang Hotman Paris. Dirinya lama tak ada kabar. Namun, baru-baru ini yang mengejutkan Meriam Belina sempat hadir membawa kabar duka tentang kondisi kesehatannya. Bahkan tak sedikit warganet yang mendoakannya. Artis senior ini muncul dengan kondisi tubuh yang tak biasa. Ternyata, artis Meriam Belina sempat mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan kaki kanannya harus diperban. Terlihat dari beredarnya foto wanita berusia 53 tahun itu di kursi roda, dengan kaki kanan terlilit perban. Tak hanya itu, dari pantauan akun gosip at Lambe garis bawah turah mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan artis yang sering memerankan toko antagonis ini duduk di kursi roda. Dengan mengenakan baju merah dan celana pendek, Meriam Belina nampak tersenyum dan tetap cantik walau sedang kesakitan. Disinyalir Meriam Belina terjatuh saat berolahraga yang menyebabkan kaki kanannya terkilir atau keselio. Kejadian ini terjadi bulan Oktober tahun 2018 yang lalu. Kendati demikian, walau sudah berusia lebih dari 50 tahun, Meriam Belina tetap menjaga bentuk badannya dengan rutin berolahraga. Namun keselio yang dialaminya nampak cukup berat karena ia harus sampai duduk di kursi roda. Demikian, kilas balik informasi tentang artis Meriam Belina. Terima kasih banyak atas menonton videonya, jangan lupa subscribe like dan komen, sampai jumpa di video selanjutnya.